Bismillahirrahmanirrahim Pernyataan sikap Aliansi Masyarakat Surabaya Peduli Rempang Tentang tragedi Konflik Lahan Pulau Rempang Batam Kepulauan Rio Proyek Rempang Eco City Dengan payung hukum yang baru disahkan Pada tanggal 28 Agustus 2023 Melalui peraturan menteri Koordinator bidang perekonomian Republik Indonesia nomor 7 tahun 2023 Menuai duka mendalam Pemukiman dan warga Tercatat Telah ada sejak tahun 1934 Tempat tinggal dan pemukiman itulah Yang saat ini Mau digusur Untuk proyek Rempang Eco City Sebuah proyek strategis Nasional PSN Yang menimbulkan Demontrasi warga Dan kekerasan Aparat Proyek ini Tidak pernah Dikonsultasikan Secara mendalam Dan komprensif Kepada masyarakat Rempang Yang terdampak Hampir setiap Pulau Rempang Kepulauan Rio Hanya demi Kepentingan industri swasta Pola pelaksanaan kebijakan Yang tanpa konsultasi Dan menggunakan Kekuatan kepolisian dan TNI Secara berlebihan Bahkan terlihat brutal Pada 7 September 2023 Ini sangat memalukan Menggambarkan pemerintah terlihat ambisius Membangun proyek bisnis Dengan cara mengusir masyarakat Yang telah lama hidup di Pulau Rempang Jauh Sebelum Indonesia didirikan Berkaitan dengan hal tersebut Aliansi masyarakat Surabaya Penduli Rempang Menilai Negara Gagal Menjalankan pasal 33 Yang menyebutkan Bahwa Bumi Air Dan kekayaan alam Yang terkandung Di dalamnya Dikuasai oleh negara Dan dipergunakan Untuk sebesar-besarnya Kemakmuran rakyat Bahkan mempertontonkan Keberbiakan nyata Kepada investor swasta nasional Dan asing Yang bernafsu Menguasai Pulau Rempang Untuk kepentingan bisnis mereka Berupa proyek EcoCity Seluas 17.000 hektare Serta menilai bahwa Negara Gagal Menjaga Pengelolaan Kepemilikan umum Sebagai salah satu Kepemilikan penting Untuk kepentingan rakyat Yang diatur oleh Syariat Islam Dalam kerangka Pemilikan diatas Berikut disampaikan Pernyataan sikap Sebagai berikut Pertama Meminta Presiden Dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Untuk Mengevaluasi Dan mencabut Proyek Rempang EcoCity Sebagai proyek Strategis Nasional Karena telah menimbulkan Keresahan Dan kerugian Masyarakat Ada setempat Allahu Akbar Kedua Mendesak Kepala Kepolisian Republik Indonesia Dan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Untuk segera Membebaskan Sejumlah warga Yang sedang ditahan Serta Menarik seluruh Aparat bersenjata Dari lokasi konflik Agar tidak menimbulkan Ekses ketegangan Dan ancaman Terhadap warga Setempat Allahu Akbar Ketiga Mendesak Pemerintah Segera Menjamin Dan memuliakan Hak-hak Masyarakat Pulau Rempang Untuk hidup Dan tinggal Di tanah yang selama ini Mereka tempati Serta Mengedepankan Dialog Dengan cara-cara damai Yang mengutamakan Kelestarian Lingkungan Hidup Dan keadilan Allahu Akbar Keempat Mengkaji Keberadaan Investasi PT Mega Elo Geraha Yang merupakan Grup Arta Geraha Milik Tommy Winata Dan Xin Yi Group Dari Cina Untuk membangun Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City Yang menimbulkan Penolakan Masyarakat Luas Sebagai bentuk Evaluasi Nasional Kelima Menawarkan Solusi Islam Sebagai sumber Referensi Nilai-nilai Sistemik Mengelola Sumber daya Alam Untuk Kesejahteraan Rakyat Dan mengenyahkan Segala kepentingan Hanya untuk Berkemakmuran Dalam Dalam Bingkai Hilabah Islamia Alamin Hajin Nubuwa Allahu Akbar Demikian Pernyataan Sikap ini Dibuat Sebagai bentuk Keprihatinan Atas Sengkarut Pengelolaan Proyek Strategis Nasional Dalam Sistem Tata Kelolaan Negara Kapitalis Liberalis Sekuler Terutama Yang terjadi Di Rempang Surabaya 26 September 2023 Aliansi Masyarakat Surabaya Peduli Rempang